Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman semuanya pagi ini saya mau bongkar-bongkar ini teman-teman nah ini kita punya Mazda Biantai jadi Mazda Biantai kita itu kemarin kita pulang touring nggak tahu kenapa kita pakai mobilnya eh tiba-tiba tuh ya kita waktu makanya sih nggak ada masalah ya cuman keesokan harinya tuh kita lihat di bagian bawah lantai itu ada ada kayak oli-oli gitu teman-teman gitu jadi nggak tahu apakah oli powerstairing ini atau oli mesin makanya kita mau coba bongkar kenapa tapi sempat konsultasi sih ke teman kita Om Deni juga namanya Om Deni Lim beliau kayaknya paham sekali tentang Mazda Biantai gitu ya kayaknya fondernya Biantai juga mereka komunitas Biantai nah kemarin kita tanya katanya sih kemungkinan besar kalau dibawah situ bocorannya kayaknya powerstairing teman-teman jadi mungkin silpoh sharingnya ya Nah hari ini karena kebenaran ada temen yang bisa bantu buka jadi ya kita coba buka aja ya kira-kira bocornya tuh dimana yang namanya mobil ini sudah berapa tahun yang sudah enam tahun yang ikan mobil tahun 2016 biante saya sudah hampir enam tahun mau tujuh tahun bulan tujuh besok tujuh tahun teman-teman jadi mungkin bisa jadi silnya sudah rusak atau foto saya tinggal kemarin satu minggu yang enggak tahu juga apakah ada kucing gigit-gigitin atau tikus atau apa saya enggak tahu makanya kita mau coba dulu bongkar apakah memang silnya atau jangan-jangan selangnya apa digigit tikus atau apa ya saya juga enggak tahu ya makanya kita mau buka dulu ya teman-teman Oke kita update lagi nanti jelas hari ini kita coba betulin bocornya oli si biante teman-teman enggak tahu kenapa Oke teman-teman ikutin terus ya videonya teman-teman ini dia ini tuh lihat ya ini warna-warni air ketemu ini kan air hujan kayaknya nih ini tampiasnya air hujan tuh sampai berwarna kayak gini ya karena ada oli ya karena disini mungkin ada tumpahan oli teman-teman ini kita lagi mau bongkar bempernya dulu nih dibantu Om Dodi ini kita ngebongkar bongkar bempernya dulu teman-teman ini bagian bempernya harus dibuka sini ya kayaknya sini buka sana juga dibuka untuk bawah sudah dibuka tadi katanya bagian bawah dibuka bagian samping-samping sini juga sudah dibuka semua ini bagian inner fender ya inner fender juga udah dibuka anjing-anjingnya tinggal kita turunin dulu bempernya saya mau tahu bempernya seperti apa gitu apa ah di bagian dalamnya biar lebih jelas gitu ya Oke lihat ini kalau lihat memang kayaknya power steering teman-teman karena di buktinya di power steering ini habisnya airnya tuh sama sekali enggak ada olinya ya jadi kayaknya sih ini kan buat monitor ya level maxnya di sini level minnya di sini nih jadi kayaknya sih bener-bener habis ini power steering olinya nih entah sealnya bentar kata teman saya atau ya enggak nih makanya selangnya ada yang bocor aku seperti apa gitu ya Oke kita coba buka dulu yuk teman-teman ini nih ini nih untuk buka bemper grill ini ya grill ini kayaknya harus buka ini juga nih ya tadi kan udah baut-baut ini udah tuh baut itu udah nah ini tadi udah kebuka nih cara bukanya begini teman-teman ini tinggal yang pakai karet ini tinggal diputer aja diputer ditarik nah seperti ini nah ini tuh nah tuh dia ada kayak gotnya ya karena gotnya nih kesini setelah itu gimana yang udah di karetnya tuh nah setelah itu dicongkel biarah ini biarah yang agak lega nah oke Hai nah diangkat gitu ya nah terus seperti apa dia Oh tuh seperti ini sih seperti sama ya kunci-kunci kancingan gini ya simpan aja nih sama karat-karatnya nih kita teman-teman simpan dulu oke oke tinggal turun damper ya siati coba oke betul orang nggak nih bawahnya ada sensor-sanker sakit hati-hati soket soket lampu ya soket lampu tuh teman-teman kita lupa nih naikin lagi ya udah tumpukannya gampang yuk soket lampunya belum lepas oke teman-teman kita copot dulu soket-soket lampunya ya oke soket lampu sudah kita copot teman-teman yuk kita coba yuk gampang ya ternyata ya buka grillnya hati-hati-hati ya megangnya oke nah langsung kebuka simple banget teman-teman tuh masih original banget tuh ST oke jatuh nggak nah gitu aja kali tidurin sip dah gitu aja dulu tuh gede banget hehehe nah ini teman-teman lihat di bagian manakah simpel ya buka bempernya simpel teman-teman buka bempernya sangat simpel ini apa ya Oh ini DC-DC converter nih teman-teman nih tuh modul DC-DC converternya ini lihatin ya ini harus kita ini nih bersihin nah nanti sekalian nih mumpung kebuka gini kita bersihin sekalian kita cuci-cuciin semua nih mumpung kebuka ya kerak-kerak semua begini tuh ya ngumpung kebuka aja sih oke teman-teman coba lagi dianalisa dulu nih seperti apa sama ngedodi apakah memang benar dari silonya tuh dari mana nih soalnya olinya sudah mucur tuh dimasak semua sudah habis kayaknya coba dicek yuk dari mana yuk nanti kita bersih-bersihin semua nih mumpung kebuka kotor ya namanya mobil tujuh tahun yang baru kebuka teman-teman masih original banget belum ada yang diotak-atik gitu oke kita analisa dulu ya teman-teman nanti dari mana kita infoin lagi oke teman-teman kita lanjut lagi nih kita mau betulin motor power steeringnya Mazda Biante ini ini kita kemarin sih sudah analisa kayaknya memang dari motor-motor apa namanya motor power steeringnya ya kayaknya silnya mungkin bermasalah menurut pengalaman teman-teman yang sudah pakai Biante sih itu katanya teman-teman cuman ini sekarang lagi kita bongkar rencana ini kita mau buka dulu ya kita buka dulu kita mau turunin kita mau turunin motor ini apa namanya motor power steeringnya ya Oke teman-teman ini jadi kita turunin dulu motor power steeringnya kita lagi buka untuk penampung air weeper dulu nih gitu ini ada apa penampung weepernya air weepernya udah kecopot teman-teman tuh ini penampung air weeper sudah kita lepas sekarang tinggal kita konsentrasinya membuka soket terus ini ya kita turunin aja nih kita turunin baut-bautnya kita buka kayaknya jalur ini ya jalur pipa high pressure nya juga nih kita buka juga nih pipa in outnya ya itu kuncinya enggak tahu tuh kunci berapa tuh kayaknya kunci 17 ya atau kunci berapa saya enggak tahu nanti kita cek kemungkinan besar tuh silnya kayaknya disini dan di bawah sini teman-teman nih gitu silnya tuh dua ada disitu ya kayaknya sih gitu soalnya disini ada rembesan di bawah juga ada juga sih rembesan banyak sih tuh lihat Aduh jadi ya kayaknya problemnya dari sini sini nih makanya tuh akhirnya banjir sini oli power steering semua emang mungkin faktor usia juga ya silnya udah gepeng atau gimana ya enggak tahu juga tadi kita bongkar kita cek ya teman-teman kita sudah berhasil membuka motornya ini motor ada kita copot ya tinggal selang in maotnya aja ya tuh tadi waktu kita bongkar ya oli dari dalam keluar sedikit sih tapi nggak apa-apa nih coba kita ketinggalan ini lagi dibongkar bersih dulu kita coba buka yuk silnya yuk jadi kita buka bagian ini ya penampungnya ini teman-teman sama bagian bawah sini ya oke kita buka deh kita bersihin dulu yang oli juga udah hitam banget latin olinya tuh hitam banget ya nanti kita gantinya oke teman-teman kita buka dulu ya nanti kita lihat setelahnya dibuka nah ini dia baut terakhir ini liat teman-teman kita lagi buka motor power steeringnya itu baut terakhir ya oke ada apakah di dalamnya ada apakah di dalamnya oke hati-hati nih oke hati-hati ini copotnya apa nih nah itu hati-hati kayaknya itu di bagian atas tadi ya iya di atas tadi ini ada elektronik ya di teman-teman di sini tuh ini rangkaian elektronik ya ini hati-hati ini motornya mungkin jadi bahaya juga ya kalau sampai silnya itu masuk ke dalam ruang elektronik itu ya oke jangan tiru adegan ini nanti dia bersihkan dulu itu paling nah bagian dalamnya coba lihat bagian dalamnya tuh iya coba dulu aja tuh kotor banget ini tuh kayak bekas silsilan atau gimana sih iya coba aja loh di oh kotor ya kotoran pak kotoran iya coba di bersihkan dulu aja nanti kita bersihkan dulu nah ini bagian ini teman-teman nah ini silnya ya ini sil bagian atas coba dibuka silnya ntar kita lihat silnya nah ini sih udah gepeng banget silnya ya nah itu nanti dibersihkan kalau ada cairan semprotan WD ya nanti kita semprot nih ada di dalam mobil tuh di bolero ada oke dibersihkan dulu cukup baik deh ini dulu aja nih mau tau nih silnya nih coba diangkat silnya nah ini teman-teman silnya udah gepeng banget ya ini pakai tes pen tadi tuh makanya ada nggak bisa nah itu ada jalur ya buat ambil ya pakai itu aja pakai apa pakai tes pen aja ya jadi ini teman-teman tuh jadi kemungkinan besar bocor dari bagian atas sama bagian bawah mungkin ya silnya jadi ya sil ini kita harus ganti tapi hati-hati ya nih kalau ngeliat ini juga ngeri juga ya kalau sampai masuk ke dalam situ ya karena itu langsung rangkaian elektronik nah itu dia silnya oke gepeng ya habis ya sebenarnya sih memang ini toleransinya mungkin mili ya teman-teman tapi kelihatannya sih memang udah agak gepeng tuh nanti kita bandingkan lah ya coba dibersihkan dulu di apa keringin nanti kita bandingin sama yang baru kemarin kebenaran kita udah beli yang baru silnya nanti kita bandingin yang lama sama yang baru cukup oke ini dipersihkan dulu dari kotoran hati-hati oke teman-teman ini udah kita buka ya tadi ya sil yang di bawah sekarang sil yang di atas ini nih coba oli nya kemana-mana nih tumpah nih ya pran-pran ya buka yuk nah oke nah itu dia ada silnya juga tuh oke teman-teman ini dia ini silnya tuh ini ada sil juga teman-teman tuh bisa diambil gak silnya nah disitu ada sil juga jangan-jangan silnya itu kali ya jadi emang kita beli ada dua set eh satu set itu isinya dua dua itu ya untuk ini kayaknya nah coba dibersihkan dulu ya oke oke kita lihat teman-teman gepeng gak kalau itu kayaknya kalau itu mah gak mungkin gepeng ya ini gak gepeng kayaknya panas dia megar masa jadi gak rapet oh gepeng juga gepeng-gepeng gepeng juga sih oke gepeng juga nih teman-teman silnya nanti kita ganti kita udah beli silnya dua ya jadi ini satu satu lagi nanti ada ini dibersihin dulu kali ya kita bersihkan dulu aja yang sampai bersih nanti kita kasih cairan degreaser gitu ya buat ngilang-ngilangin oli-olinya biar agak bersih terus tuh banyak masih tumpah mereknya Koyo ya tulisannya Koyo wah tuh banjir banjir banyak dibuang aja semua biarin nah posisi tadi tuh gitu ya banyak loh nah gini-gini agak gini nah gini banyak ah tuh keluar semua ya ganti kirisin dihabisin nanti kita ganti sil-silnya kita bersihkan dulu nih juga tuh dalam sini juga kita bersihkan juga eh olinya sih tapi kita belum siapin olinya nih tapi olinya oli apa ya oli dextron 3 biasanya sih kalau nggak salah kalau untuk power steering ya temen-temen nanti kita coba cek deh olinya yang ready di sini apa yang jelas sih eh tipenya setahu saya dextron 3 nanti coba kita adain lah kita beli lah olinya oke yang jelas ini udah kebongkar motor power steeringnya tinggal kita bersihkan dulu setelah itu kita ganti sil-silnya tuh masih banyak tuh masih banyak nah tungguin dulu tuh biar tiris tuh buatin tuh masih banyak ya hitam bahkan begini kayak masuk air ya masuk air ya ya mungkin dari awal kali ini gitu sempat masuk air kali ya termasuk air dari mana ya bingung juga susu gitu ya oke lah nanti kita coba bersihkan dulu kita pasang ringnya nanti kita pasang kembali lagi temen-temen ya oke Alhamdulillah temen-temen kita udah bongkar ya kita udah bersihkan ini sealnya udah baru yang ini itu yang lamanya tuh udah pada gepeng nah ini juga sudah baru sudah baru semua sealnya kita tinggal kita pasang temen-temen lagi bersihin bak penampung olinya tuh oke kita coba pasang coba pasang ini dulu kali ya yang ini dulu nih yang ini kesini dulu kali oke kita pasang dulu ya temen-temen ini kita pasang nah temen-temen harus pas itunya apa ada ini ya tuh ada apa namanya ini ada coakannya temen-temen ini jangan sampai lepas nih hati-hati harus ngepas dia sama ininya udah dibersin tuh tadi udah kan udah bersin lagi dong tunggu itu dilapin lagi deh ini nih nah ini nih udah sampai kotor nih temen-temen nih kalau ada kotoran takutnya nanti eh ganjol ke sealnya oke yuk masalah ini diputur aja diputur aja dipasin dulu obang tengahnya tunggu ntar dibaksin lagi udah oke harus ngepasin itu gak ya ngepasin motornya itu apa as motornya itu harus pasnya agak diputar dikit aja masuk nah masuk cakep nah oke baut langsung wah hasil baru nih ini 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 bareng sama itu bareng ya oke berarti itu pasang juga nah kalau ini sih bebas kayaknya masuk dulu aja ntar baru dipasin baut lubang baut ini ya itu bebas gitu ntar sip agak serot mungkin sekarang karena hasilnya baru ya oke masalah nah cakep masuk belah sana karena hasilnya agak tebal sekarang jadinya agak susah mungkin nah cakep nah keren jadi agak susah ya masuk ini ya karena memang dia tertarik baut nanti enggak maksudnya karena memang hasilnya juga masih tebal baru emang tadi udah agak gepeng banget seal yang lama itu lompasnya lihat lagi oke kita lagi mau pasang lagi nanti baru kita isi olinya teman-teman gitu kalau nanti kita cari oli nya yang dextron 3 kalau enggak salah nanti kita carilah enggak tahu yang ada apa jumbo pakai jumbo aja kali kalau ada tapi ya nanti banyak lah disini di bengkel kayaknya banyak yang bertamin apa atau yang punyanya Mazda aja nanti kita cari coba oke teman-teman sementara kita merapiin dulu nanti kita kencang-kencangin baru kita pasang lagi ke tempatnya disana gitu ya oke oke teman-teman kita lagi pasang lagi motor power steering nya setelah kita ganti ini seal nya ya ada dua nah ini bracket-bracket ini kita udah pasang bracket yang belakang juga udah pasang sekarang yang selang high pressure nya ya selang yang motor high pressure nya teman-teman oke oke itu jangan lupa ada apa namanya ring ring tembaga ya ring tembaga ya kanan-kiri nah itu ring tembaga depan belakang harus dipasang dan sampai hilang pasti kencang itu udah oke kita pastikan kencang dilap-lapin dulu dari oli biar kelihatan nanti masih rembes apa enggak oke teman-teman soket-soket nanti kita pasang lagi soketnya pada kotor ya ya malum lah kasih oli-oli dikit aja kali ini nanti di resep malum teman-teman dibeli doang dipakainya kagak hehehe cuma ditongkrongin doang hehehe sekalian dipakai gue gini hehehe kenapa apa nama juri mobil udah tujuh tahun ada enam tahun enam tahun emang dipakai enggak hehehe oke kita lapihin dulu dari oli-oli sisa rembesan bagian bagian kerenggat tuh iya bagian kerenggat dalam tuh kayaknya masih banyak air apa kita lapikan semua teman-teman oli bekas oli-oli pokoknya biasa 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 teman-teman kalau punya mobil lebih baik dipakai jadi insya Allah nih ini semoga tidak bocor lagi gitu oke kita lapih-rapih dulu kita mau lapin dulu bekas-bekas oli rembesnya nanti kita langsung coba ya 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 alhamdulillah teman-teman sudah kepasang semua jadi motornya sudah kepasang ya tuh sudah rapi lagi ini motornya power steeringnya ini reservoir untuk tangki wiper juga udah kita pasang soket-soket kabel-kabel juga udah kita pasang tadi sebenernya udah kita nyalain sih mobilnya tadi barusan kita udah nyalain kita sudah coba sekitar 5 menit aja tadi emang belum ada rembesan gak ada bocor lagi tapi biasanya kan kejadian seperti ini tuh dalam keadaan nanti kalau mungkin oli-nya sudah pressure-nya tinggi teman-teman jadi kalau pressure-nya tinggi biasanya baru dia apa namanya tekanan tinggi jadi leak itu baru muncul gitu ya jadi bocor itu baru muncul biasanya kalau saya biasanya tuh kalau kita eh habis bawa jalan gitu macet-macetan panas-panasan pokoknya intinya pressure-nya sudah tinggi biasanya baru tuh muncul leak gitu nanti kita coba ya jadi saya juga penasaran setelah kita ganti seal-nya ini semoga sih hanya seal-nya aja ya gitu emang sih kalau ngeliat tadi seal-nya sudah pada kempes gitu sudah pada kempes jadi kemungkinan besar dari situ tadi waktu buktinya waktu masukin ini ya waktu masukin ini juga susah kan karena mungkin seal-nya karena dorong seal yang baru jadi agak susah jadi ya mungkin bisa juga dari situ yang jelasinnya dua atas bawah udah kita ganti barusan kita dinyalain sekarang kita mau tutup lagi ininya apa namanya ini nih bumper bongkar tinggal kita coba gitu teman-teman ini berkat Om Dodi yang bantu ini luar biasa Om Dodi semangatnya nih tadinya saya mau bawa ke temen di Citayem temen kita namanya Om Dini Lim juga beliau sudah expert banget untuk bongkar-bongkar itu cuman karena Om Dodi bilang udah kita bongkar sendiri aja dia pernah punya pengalaman di mobil lain ya sudah akhirnya kita bongkar sendiri gitu teman-teman Alhamdulillah ini udah beres sekarang tinggal kita pasang bumpernya gitu ya oke yuk kita pasang bumper dulu ya ini dia kita lagi pasang bumpernya nih ini enaknya Masda Bianti itu cukup satu orang aja bisa masang bumper yang selebar ini teman-teman gitu jadi Om Dodi ini udah familiar banget nih bongkar bumpernya si Bianti nih jadi dia cukup satu orang aja nih karena katanya di tengah situ ada gak tau ada apa sih ada cantelannya ya tuh dia cukup sendiri aja teman-teman kan gak perlu berdua tuh udah paham bener dia nih tuh oh udah gitu doang dadah semprul dia cuman sendiri aja masang apa bumper nih katanya gampang banget ini karena katanya ada jaga di tengah ya jadi masuk gitu ya ada tulang ada tulang ya gitu teman-teman jadi dia Masda Bianti ini walaupun lebar bumpernya tapi bongkar pasang sendiri aja mudah gitu oke biarkan Om Dodi kerja lagi pasang lumper kunci-kunciannya baut-bautin lagi sementara kita nyalin mobil gak Pak? bisa? bisa oke teman-teman kita nyalin mobilnya ya biar agak panas power steeringnya biar kita coba muter-muter nanti saya mau tahu apakah saat berhenti temperatur tinggi pressure nya naik apakah dia leak lagi bocor lagi atau tidak gitu teman-teman oke mungkin gitu dulu reviewnya teman-teman bukan review ya jadi tutorial kita memperbaiki ada kebocoran di motor power steering nya gitu ya karena memang Masda Bianti ini power steering nya itu dia menggunakan motor elektrik ya untuk mompak oli gitu nah kemarin itu kejadian kita bocor di bawah sini tuh selalu kalau habis jalan pokoknya disini tuh bocor lah gitu jadi banjir banjir di garasi saya itu ada sekitar ya mungkin sepuluh tetes dua puluh tetes gitu lama-lama banyak terus kita lihat di sini di tempat cadangannya juga kosong gitu makanya akhirnya kita diskusi sama teman-teman di Masda Bianti Indonesia di Bianti Honor Club itu katanya seal nya aja yang perlu diganti akhirnya kita lakukan pergantian gitu teman-teman ya Alhamdulillah nih sudah selesai tinggal kita coba gitu oke mungkin gitu aja teman-teman videonya biar gak kepanjangan nanti kita bawa jalan semoga tidak bocor lagi oke begitu aja teman-teman saya akhiri videonya siapa tau bermanfaat silahkan di like di share dan jangan lupa di subscribe teman-teman oke bye-bye bye